Selamat malam, kembali Werokejo Channel akan membongkar atau kami sudah membeli sebuah smart camera dari Xiaomi seperti biasa dengan model terbaru namanya Wijia ya biasa, seperti biasa Xiaomi ini mau kami setting sebagai CCTV dengan koneksi Wi-Fi Werokejo Sekarang kita akan membongkar isi dari Xiaomi Mijia ini ya biasa isinya adaptor dan kabel serta CCTV Smart Camera dengan model terbaru cuma ini kameranya tetap ya tidak bisa digerakkan remote hanya manual saja menurut dari yang penjualnya Xiaomi ini merupakan pengganti dari Xiovang ini Xiovang sama penggantinya Xiaomi Mijia jadi generasi terbaru dari Xiovang aplikasinya katanya lebih mudah dan lebih lengkap dari Xiovang modelnya sangat mungil dan dudukannya di putar-putar kameranya jadi nanti bisa di-updatekan tukasan pada tembok atau diberdirikan saja pada meja dan lain-lain seperti biasa ini ada apa ini double tape buat menempelkan si kamera dengan kayu atau meja ya kemudian ada adaptor dengan 5V 10A berarti hanya 5W saja daya dari Xiaomi Mijia ini kabelnya sama kabel kabelnya kabel powernya sama dengan produk-produk Xiovang yang lainnya dan untuk bisa dicolok ke stop walk-up Indonesia kita perlu konektor sambungan serta perlu juga SD card jangan lupa pilih ya kelas 10 minimalnya karena kalau yang harganya murah dan tidak menyebabkan kelas 10 jadinya palsu dia tidak akan terdetek dan tidak akan terbajak oleh kamera jadi pastikan seperti ini contohnya saya beli kelas 10 dengan speednya diatas 40MP sekarang saya buat dulu oke SD card micro SD sudah saya buka dan saya akan masukkan ke dalam tempat kamera ini oke micro SD sudah masuk sekarang kita ambil konektornya itu bisa dicolokkan pada stop kontak Indonesia seperti biasa kita langsung konekkan ke stop kontak dan ujung usb nya kita salokkan ke power slotnya siop ini diklaim lebih bekah dari siopan terutama pada malam hari modus naik oke power sudah nyala berarti saatnya kita kita setting dahulu agar bisa konek dengan HP kita untuk malam hari Xiaomi ini lebih jelas karena infrarainya ada sekitar 6 buah kita dimilihkan dengan siopan sekarang kita download dulu aplikasinya bagi yang belum mempunyai akun xiaomi silahkan anda buat dulu ya dengan alamat email atau nomor HP dan aplikasinya seperti biasa kita untuk aplikasi kamera smart camera dari xiaomi adalah mi home disini anda bisa kita menginstal banyak kamera pada suatu aplikasi kita buka google play seperti biasa dan diketikan pencarian mi home oke langsung di download kalau saya terpasang ini berarti saya tinggal membuka saja kalau anda silahkan download dan buat akun xiaomi resmi agar bisa agar kamera bisa diakses dari manapun ya akun sudah saya daftar tapi masih kosong artinya belum ada kamera satupun yang terkonek dengan akun ini kita tunggu semua itu sudah ada masuk akun saya dari akun akun saya jangan lupa untuk catting dari mi home nya untuk server nya anda harus disetting ke mainland China regionnya karena versi ini hanya untuk di China sekarang kita buka aplikasinya langsung terbaca ya otomatis itu namanya dalam bahasa China kita tinggal oke saja atau ignore kalau ignore berarti kita manual dan menambahkan aplikasi pada kolom tambah plus sama saja sama saja oke ini memang penerusnya siopan kita konekkan biasa kita coba langsung konekkan ke dalam jaringan wifi kita sesudah wifi terbaca kita masukkan password dari wifi kita kita agar kameranya bisa menyambung kita naik sampai terdengar suara dari si kamera dan saatnya kita scan percode atau QR code dengan kamera yang akan kita setting oke agak lama kayaknya belum connect ya ya kayaknya tidak bisa connect kita harus ulangi dari awal lagi kita harus reset si kamera ada tombolnya atau biasanya lubang nah ini ada lubang buat mereset kameranya biasanya biasanya ada jarumnya yang dibawakan seperti pada siopang pada wadahnya karena ini kayaknya nggak ada saya akan pakai jarum sendiri yang sudah saya potong ujungnya jarum pendul jadi sudah nggak nggak runcing ya udah ya tetap pakai tang potong coba kita reset dulu Xiaomi nya oke kita dengar suara bahasa Cina dan saatnya kita ulangi untuk sekonekan lagi pada kameranya kameranya oke sudah terbaca kita ulangi dari awal ya oke ada jawaban sudah connect kayaknya dan kita scan kembali dari wifi smart kameranya kita kita masukkan password lagi password wifi kita wifi dirumah ya agar disimpan ke kamera saatnya kita scan IR kodenya lagi kita tunggu sebentar sampai QR nya terbaca oke kalau sudah terdengar kita langsung verifikasi sambil kita pause dulu oke ya kita sudah 90% dan oke koneksinya sudah sukses sekarang kita mau taruh ada ruangan mana ya ada tempat tidur atau kita bisa buat ruangan sendiri saat saya taruh aja di office ya atau di kantor oke sudah membuat menu sendiri pada office kamera sudah terbaca dalam bahasa Cina nanti bisa dirubah namanya ya sekarang kita coba dulu apakah kameranya normal atau tidak oke update update software dulu dari kameranya kita tunggu sampai 100% baru separoh nya paling sekitar 1 menit atau 2 menit oke saat ini ada selesai hai head ini siap sebentar lagi 20% lagi update nya selesai kita tunggu ya oke 100% kita tunggu firmware nya update nah langsung ada petunjuknya secara keser keser nya kita tinggal keser kanan kiri pada layar agree kita kocok tombol agree dan kita klik nah sudah terbaca kita coba ntar oke dia akan otomatis ke mode infrared ya kalau pencahayaan yang masuk kurang terang tapi bila mendapat pencahayaan yang terang si kamera akan mematikan modus malamnya jadi infrared nya mati sendiri ya ini infrared mati sendiri ya kalau kurang cahaya kalau kurang cahaya dia akan nyala lagi oke kira-kira seperti ini ya sudah oke sekarang kita kita akan buka menu dari kamera ya tampilannya bisa kita keser ke white white angel jadi bisa menjangkau satu setengah setengah dari ruangannya ini saya tes tapi kok streamingnya seperti oke sudah jalan dan siap dipasang pada tempat yang anda perlukan kita masih coba oke kita putar ya bagus eh cara antara kamera dan realnya sekitar beberapa detik ya tergantung dari koneksi konektivitas dari wifi kita ya kalau cahaya terang dia langsung akan mematikan infrarednya sekarang kita coba eh eh buka-buka dari mi home ini ya disini akan terin disini akan menunjukkan jam-jam yang di install secara otomatis anda bisa masukkan ke settingan dari kameranya ya dia akan mendeteksi 24 jam terus perekamnya atau hanya kalau ada gerakan saja kita bisa setting kamera sesuai keinginan kita silahkan nanti dibaca-baca pada brosurnya kalau mau atau kita lihat pada aplikasinya di hp untuk bisa mengakses kamera ini dengan baik sekarang saya akan berubah namanya ya tadi dalam bahasa Cina saya ganti tulisan CCTV ini dia pada menu akan berubah atau enggak pada device manajernya oke namanya berubah CCTV ya jadi nanti anda bisa rupa sendiri nama ataupun kotak penyimpanannya atau settingannya bisa anda rupa sendiri bisa motion detection atau bisa 24 jam non-stop rekam terus aplikasinya bisa kita landscape dengan layar besar atau kita potret dengan 5 tampilan kecil kita coba lagi ya intinya kamera ini sudah berhasil kita setting terima kasih 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 terima kasih